Shalom Bapak Ibu Satu Naku yang Tuhan Yesus Kasihi Jumpa kembali dalam kotba Kristen hari ini Dengan judul Bangkit dari Kegagalan Tema kotba GBI tanggal 3 April 2022 Mari kita berdoa Bapak kami dalam kerajaan surga Bapak yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur buat hari ini Kami bisa masuk di bulan yang baru bulan April Kami percaya di bulan yang lalu Tuhan sudah tolong kami Bulan ini pun Tuhan pasti menolong menyertai dan membela kami Bahkan setiap kegagalan yang kami pernah alami di tahun 2021 Bahkan di bulan yang lalu Kami percaya kami bisa laluikan kekuatan daripada Tuhan Dan kami percaya hari ini pun kami akan diberkati lewat firman Tuhan Dengan kekuatan yang baru daripadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya Amin Mari bersama kita baca dalam Markus Pasal 5 Ayat 33 sampai dengan 34 Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar Ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya Tampil dan tersumpul di depan Yesus Dan dengan tersumpul di depan Yesus Kristus Di dalam kebacaan kita hari ini Ada seorang perempuan yang terjadi atas dirinya Tapi tidak kunjung sembuh Bahkan yang menariknya adalah Untuk menariknya Untuk mendapatkan kesembuhan Tersumpul di depan Yesus Kristus Tersumpul di depan Yesus Kristus Menariknya 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 Oleh orang-orang percaya Mungkin saudara berkata Betul Pak Pendeta Saya mengalami kegagalan dalam ekonomi saya Dalam kegagalan bisnis saya Saya harus memutuskan hubungan kerja Karyawan saya Atau mungkin sudah mengatakan Bahwa kegagalan saudara adalah Saudara tidak bisa menjaga kesehatan Harus terpapar COVID-19 Dan lain sebagainya Menjadi pertanyaan buat kita adalah Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Apa yang bisa kita pelajari Teladankan dari seorang perempuan ini Yang mengalami kegagalan Bukan hanya satu dua kali Atau satu bulan dua bulan Tidak Tapi bertahun-tahun Dia harus tinggal dalam sebuah Kegagalan demi kegagalan Kiranya kita bisa meneladani Apa yang dilakukan oleh perempuan ini Coba kita lihat Yang pertama Perempuan ini Tetap percaya akan firman Allah Markus pasal 5 ayat 27 bagian A Dia sudah mendengar berita-berita Tentang Yesus Berita-berita yang selama ini Dia dengar dari berbagai macam sumber Dia tidak hanya menyimpannya Dalam telinganya Namun dia menaruhnya di tempat yang begitu terhormat Yaitu di dalam hatinya Perempuan ini tentunya Penderitaan selama 12 tahun Dia berusaha untuk pergi ke dokter Uangnya harus habis Ada peluang yang sangat besar Untuk dia mudah menyerah Tidak move on Namun di saat seperti itu Dia mengingat Karena dia sudah mendengar kabar Tentang Tuhan Yesus Yang sanggup penyembuhkan Oleh sebab itu Saudaraku Dia bangkit lagi Dan memiliki sebuah harapan yang baru Sudah seberapa banyak Firman Tuhan yang saya dan saudara dengar Sudah seberapa sering Saya dan saudara membaca Alkitab Sudah seberapa waktu lamanya Saya dan saudara mendengar firman Tuhan Mungkin dari Youtube seperti saat ini Dari mimbar gereja Dari kesaksian-kesaksian Banyak orang percaya mengalami Kegagalan seperti yang kita alami Pertanyaannya adalah Bukan berapa lamanya kita menjadi orang percaya Bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen Tapi apakah setiap firman Tuhan yang kita dengar Kita langsung melakukannya Dan mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari Itulah yang disebut dengan Kristen sejati Pengikut sejati So artinya jangan pernah mudah menyerah Dengan segala kegagalan yang kita alami Dalam pandemi COVID-19 Karena pesan Tuhan sangat kuat Supaya saya dan saudara Untuk bangkit dari setiap kegagalan Percayalah bahwa Tuhan Yesus Pernah mengalami kematian di atas kayu salib Tapi dia tidak berhenti di situ Dia bangkit dari kematian Dia bangkit dari Karena kutip Gagalan bagi orang-orang pada waktu itu Mungkin menganggap Mati di atas kayu salib adalah sebuah kehinaan Itu faktanya Namun dia menang pada hari ketiga Membuktikan dirinya bahwa Yesus itu hidup Amen Yang kedua Yang dilakukan oleh perempuan ini Bukan hanya percaya Tidak cukup menjadi orang percaya saudaraku Tapi dia berusaha dengan tekun Markus pasal 5 ayat 26 bagian A katakan Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib Sehingga telah dihabiskannya Semua yang ada padanya Markus pasal 5 ayat 27 bagian B juga mengatakan Maka di tengah-tengah orang banyak itu Ia mendekati Yesus dari belakang Dan menjaman Cobanya It's amazing Di tengah-tengah kesakitannya Di tengah-tengah kegagalannya Dia terus mencoba dan mencoba Try and try Sampai dia mendapatkan apa yang diharapkan Ini adalah ciri orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Berharap hanya kepada Tuhan Stop berhenti berharap kepada manusia Perempuan ini memiliki daya jua yang sangat tinggi Di saat seharusnya dia muda untuk menyerah begitu saja Justru dia tetap berusaha Mencari cara agar penyakitnya itu dapat disembuhkan Dia tidak mengurung diri di kamar Mengasihannya diri Tapi dia mencari informasi yang berkaitan dengan cara kesembuhannya Bagaimana cara saya bisa sembuh Seperti yang saya dengar berita-berita tentang Yesus Di tempat kerumunan pun dia tidak menyerah Tetapi terus berusaha mendekati Yesus Tantangannya sangat banyak sekali Untuk wanita ini, perempuan ini berjumpa dengan Yesus Karena dimana ada Yesus disitu ada banyak kerumunan orang Lihat disini Dari sekian banyak kerumunan orang Ternyata yang bersentuhan Yang mencabai Yesus Sebenarnya bukan hanya perempuan ini Namun tentunya pasti ada banyak kerumunan orang Juga yang berusaha untuk melihat Yesus Yang menarik sekali lagi disini adalah Di sekian banyak orang Ada satu wanita perempuan yang sedang sakit Yang terus berjuang Untuk bisa menjama Yesus Untuk bisa berjumpa dengan Yesus Dalam gereja ada begitu banyak orang percaya Yang datang beribadah kepada Tuhan Dari sekian banyak umat Tuhan yang datang ke gereja Saya percaya Kita bisa melihat Bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh datang ke gereja Mempersiapkan diri Mencari wajah Tuhan Ingin betul-betul menyenangkan hati Tuhan Maka dia akan pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan Berkat tentunya bukan hanya bicara jasmani Tapi berkat juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani Rema firman Tuhan Pujian penyembahannya dinaikkan kepada Tuhan Itu yang menyenangkan hati Tuhan Kiranya setiap kita belajar untuk sungguh-sungguh tekun dan tekun Ada begitu banyak orang-orang sukses dalam dunia ini Mereka kuncinya adalah sebenarnya bukanlah skills mata yang dimiliki Bukannya relasi yang dimiliki saja Tapi juga yang dimiliki adalah sebuah karakter ketekunan Orang yang tekun akan mendapatkan apa yang dia harapkan Apa yang dia impikan Demikian juga kita dengan Tuhan Orang yang tekun mencari Tuhan Dia akan mendapatkannya Dia akan menemukannya Bahkan Tuhan berjanji bahwa pencobaan yang kita alami Pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita Namun dia berjanji memberikan kekuatan dan solusi jalan keluar Amin saudaraku Yang ketiga yang dimiliki oleh wanita ini Perempuan ini adalah bertindak sesuai iman Markus pasal 5 ayat 28 Sebab katanya Asalku jamah saja Jawabannya aku akan sembuh It's very simple Iman itu sebenarnya sangat simple Iman itu adalah tidak sekedar berkata-kata Tapi iman itu harus ditindak lanjuti dengan sebuah action Perbuatan Stop jadi orang Kristen Jadi orang percaya Yang hanya puas dengan perkataan saja Yang Tuhan inginkan adalah Bukan hanya perkataan kita Tapi yang Tuhan inginkan adalah Sebuah Tindakan Sebuah perilaku Halo Adakah saudara mengertiakan poin ketiga ini Sungguhkah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Perempuan ini menyentuh jubah Yesus Karena pikirnya Kalau saya sentuh jubah Yesus Pasti saya sembuh Keyakinannya akan Yesus yang berkuasa itulah Yang menandasi tindakannya Dan terjadilah Pendarahannya itu berhenti Disembuhkan oleh Tuhan Yesus Tindakan-tindakan yang diladasi iman yang teguh dihadapan Tuhan Akan membawa mujizat dan kesembuhan Tuhan tidak tinggal diam Tuhan menginginkan setiap kita ini Bangkit dari kegagalan Dan mulailah percaya bertindak dengan iman Pandemi COVID-19 ini jangan membuat iman kita lemah Jangan izinkan iman saya dan saudara tidak bisa bekerja Hanya gara-gara pandemi ini Tapi jadikan pandemi ini Sebuah pembelajaran akademi Buat kita Untuk Percaya penuh kepada Tuhan Dan mulai mempraktekkan firman Tuhan Amin Praktekkan firman Tuhan dari hal-hal kecil Dari hal-hal sepele Perempuan ini ketika mencama jubah Yesus Firman Tuhan katakan Seketika itu juga Dengar baik-baik Seketika itu juga Artinya Dalam hitungan Ya lebih dari sekian detik Artinya lebih cepat dari sekian detik Dia lebih cepat daripada kekuatan sebuah cahaya Kesembuhan itu terjadi Ingat Tidak ada yang mustahil Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Apa yang Bapak Ibu Saudara butuhkan hari-hari ini Mujizat apa yang Ingin Bapak Ibu Saudara Harapkan daripada Tuhan Kegagalan seperti apa sih Yang sudah kita alami sepanjang tahun ini Bahkan kurang lebih Sudah dua tahun kita ada dalam pandemi Seperti apa Jangan batasi bahwa Apa sulit Pak Hidup ini sukar Pak Hidup ini tidak mungkin Pak Kalau Saudara beriman Percaya kepada Tuhan Yesus Maka sesuatu yang tidak mungkin itu Menjadi mungkin Ketika aku melibatkan Mengendalakan Tuhan Amin Serahkan Segala kegagalan kita Serahkan segala ketakutan kita Kekuatiran kita Kepada Tuhan Ketika Saudara berdoa dan beriman kepada Tuhan Mulailah melangkah dengan imanmu kepada Tuhan Iman adalah dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak pernah kita lihat Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan Ingat baik-baik Beri waktumu hidupmu penuh Hanya untuk firman Tuhan saja Dan lakukanlah itu Amin Ijinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara Dimanapun berada Bapak terima kasih buat firman Tuhan hari ini Kegagalan yang kami alami Biarlah itu tidak menghambat kami Untuk penuh berharap Dan melakukan firman Tuhan Tolong kami Tuhan Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Mereka yang mengalami Kebutuhan ekonomi Tuhan cukupkan Mereka yang mengalami Begitu banyak kepahitan dalam hidup ini Tuhan berikan kehiburan Berdoa Turunlah berkat kasih karunia Alam Bapak Cintanya lewat Yesus Kristus putranya Pertolongan penghibur Rokudus Menyertai hidup kita bersama Hari ini Sampai selama-lamanya Yesus datang Kalian kedua Haleluya Haleluya Amin Bagi kalian firman Tuhan ini Kepada Saudaramu Kepada keluarga Komunitasmu Kerejamu Biar mereka semakin kuat Di dalam Tuhan Amin